Bismillahirrahmanirrahim. Bagian mengenai pekewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perselisihan ini kami anggap dibacakan. Begitu juga penjelasan mengenai kedudukan hukum pemohon. Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan juga kami anggap dibacakan. Sehingga kami mulai dengan membaca pokok perkara. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru karena seharusnya Paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara Paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas spillpress 2024 dengan dua cara. Satu, melanggukan pelanggaran yang bersifat TSM dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan AKUO adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi lima bagian. Pertama, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Kedua, apa bentuk pelanggaran PSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Ketiga, bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Empat, apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 bagi perolehan suara paslon nomor 2? Yang kelima, apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Menurut hemat pemohon Mahkamah Konstitusi, siogianya memeriksa permohonan akuo yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena dua fakta hukum berikut. Pertama, adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu kita. Dan kedua, adanya instrumen penegakan hukum yang tidak berjalan secara efektif. Pertama, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh Presiden sebagai bagian dari pelanggaran TSM karena Undang-Undang Pemilu hanya mengenal dua jenis pelanggaran TSM. Pertama, perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 463 ayat 1 jumto pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dan kedua, pelanggaran jenis TSM dalam bentuk money politics sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 Undang-Undang Pemilu. Kedua, penyelenggara pemilu yang ada tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat Pilpres 2024 menjadi pemilu yang syarat dengan nepotisme dan pelanggaran. Ketidak efektifan penyelenggara pemilu bisa terlihat dari beberapa hal. Pertama, tidak independennya termohon sebagaimana terbukti dari upaya termohon untuk memastikan diterimanya Gibran Raka Buming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Mulai dari langsung menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang merupakan plurality decision. Dan karenanya, siyogyanya dibaca menggunakan Marx Rule yang kali pertama dipertimbangkan dalam kasus Marx versus United States. saya izin mengutip sedikit yang mulia. When a fragmented court decides a case and no single rationale explaining the result enjoys the assent of five justices, the holding of the court may be viewed as that position taken by those members who concurred in the judgments on the narrowest grounds. Sedikit terjemahannya sebagai berikut. Manakala pengadilan yang terbelah memutuskan perkara dan tidak ada rasio tunggal yang menerangkan hasil dan mendapatkan persetujuan dari Hakim Agung, pendirian pengadilan dapat dilihat sebagai posisi yang diambil oleh anggota yang setuju terhadap keputusan atas dasar yang paling sempit. Kemudian, dalam menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka, termohon pun jelas melanggar peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang kemudian belakangan terbukti sebagai bentuk pelanggaran etika. Ketidak efektifan penyelenggara pemilu yang kedua adalah DKPP yang melindungi termohon yang dipimpin oleh Hashim Ashari yang terbukti dari tidak pernah diperhentikannya Hashim Ashari dari jabatannya meski sudah empat kali diputus melakukan pelanggaran etika yaitu melalui putusan nomor 14 PKE DKPP tahun 2023 tertanggal 30 Maret 2023, putusan nomor 35 dan 39 PKE 2023 tertanggal 3 April 2023, putusan nomor 110 PKE DKPP tertanggal 9 Oktober 2023, dan terakhir diputusan 135, 136, 137, dan 141 PKE tertanggal 5 Februari 2024. ketidak efektifan ketiga adalah bawah slu yang tidak efektif dalam menyelesaikan laporan yang disampaikan kepadanya sebagaimana terbukti dari terlalu formalistiknya bawah slu dalam menanggapi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Secara teoretis, keunangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 lahir dari beberapa argumentasi berikut. Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tidak siyogianya menolak perkara dengan alasan adanya kekosongan hukum sebagaimana digariskan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Justru, Mahkamah Konstitusi seyogianya melakukan penemuan hukum guna dapat memeriksa permohonan akuo. Kedua, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang didesain untuk menjaga dan melindungi konstitusi dan karenanya harus patuh pada desain konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan tidak terjebak pada batasan yang dibuat dalam pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Kalkulator. Jika Mahkamah Konstitusi hanya sekedar bertindak sebagai Mahkamah Kalkulator tidaklah perlu negawarawan yang sekaligus begawar hukum yang melakukannya. Cukup kita berikan kesalahan perhitungan kepada auditor. Dasar ketiga adalah Mahkamah Konstitusi sebagai cabang dari kekuasaan yudikatif secara institusional berwenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kewenangan cabang kekuasaan eksekutif. Termasuk termohon yang baru bisa terjadi jika Mahkamah Konstitusi kembali kepada marwahnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 22 PHPUD tahun 2010 telah mengantisipasi terjadinya penggunaan kekuasaan sebagai jalan untuk memenangkan pemilu dengan menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilu dapat menghasilkan pemilu yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang. Hal mana merupakan refleksi sempurna dari Pilpres 2024. Jika Mahkamah Konstitusi berkeras bahwa dirinya hanya berwenang untuk memeriksa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon maka sama saja Mahkamah Konstitusi melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum. Pesan yang akan diberikan dari ini adalah berbuat cuaranglah securang-curangnya sehingga selisih suaranya begitu besar miscaya Anda akan memenangkan pemilu. Karenanya Mahkamah Konstitusi harus keluar dari zona nyamannya dan masuk ke area yang lebih luas demi kepentingan demokrasi yang ditegakkan atas dasar kejujuran dan keadilan. Mahkamah Konstitusi perlu kembali pada desain konstitusional awal yang ditetapkan baginya yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Hanya dengan demikianlah Indonesia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan demokrasinya. Pertanyaan kedua yang pemohon akan jawab sehubungan dengan pelanggaran TRSM adalah apa saja bentuk pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? pelanggaran TSM yang dipermasalahkan dalam permohonan aku adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo semata-mata demi memastikan agar Paslon II memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. sehubungan dengan pembuktian mengenai ada tidaknya nepotisme maka penting untuk melihat standar beban pembuktian sehubungan dengan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam putusan nomor satu PHPU Press tahun 2019 yaitu beban pembuktian formil yang mana beban pembuktian awal dibebankan kepada pemohon dan kemudian beralih kepada termohon. Jikapun yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut bukanlah pembuktian formil atau balance of probabilities karena perkara PHPU bukan perkara perdata maka beban pembuktiannya pun sudah barang tentu berada di bawah standar pembuktian pidana yaitu beyond reasonable doubt. Pendekatan beban pembuktian semacam ini yang berada di atas balance of probabilities namun di bawah beyond reasonable doubt digunakan di pelbagai negara di dunia dalam memeriksa perkara sehubungan dengan pemilihan umum. Dua contoh yang bisa diberikan sehubungan dengan standar pembuktian ini adalah di Malawi dan di Kenya yang mana pertimbangan di Kenya adalah sebagai berikut Terjemahan tidak resminya adalah bahwa pengadilan menyatakan bahwa dalam persilisihan pemilihan umum beban pembuktian tetap lebih tinggi dari balance of probabilities tapi tetap lebih rendah dari beyond reasonable doubt terjemahan tidak resminya adalah bahwa memang pemohon memiliki beban pembuktian awal tapi kemudian jelas setelah pemohon memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan permasalahan yang mereka mohonkan maka beban pembuktian kemudian bergeser kepada termohon untuk memberikan penjelasan yang memuaskan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi tiga skema skema pertama nepotisme yang dilakukan guna memastikan Girbrand Raka Buming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 yang dimulai dari dimajukannya Girbrand Raka Buming Raka sebagai calon wali kota Surakarta lalu ke ikut sertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Girbrand Raka Buming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Jokowi Dodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024 khususnya ratusan pejabat kepala daerah bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian aspek jumlah yang dibagikan aspek pembagi bantuan sosial dan tentunya aspek penerima bantuan sosial pertanyaan ketiga yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM adalah bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 menurut hemat pemohon nepotisme sebagai bentuk pelanggaran TSM tidaklah boleh ditoleransi sama sekali keberadaannya karena beberapa hal pertama nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu khususnya asas bebas jujur dan adil dan karenanya menghasilkan pemilu yang tidak berpegang pada nilai konstitusi padahal pemilu seyogianya berpegang pada nilai konstitusi agar dapat mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana dipertimbangkan di berbagai negara di Malawi dalam perkara Arthur Peter Muhtarika and the electoral commission versus Saulus Klaus Cilima and Lazarus McCarthy Cakwera pada tahun 2020 terjadi juga di Zimbabwe dalam perkara Morgan Spangirai versus Robert Gabriel Mugabe and three others pada tahun 2013 dan juga terjadi di Austria dalam perkara di Mahkamah Konstitusi nomor WI-6 yang dilakukan pada tahun 2016 penyebab penyebab kedua adalah undang-undang pemilu mendesain dua jenis pelanggaran TSM yaitu pelanggaran berdasarkan skala untuk pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran berdasarkan jenis untuk money politics nepotisme siyogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terstruktur sistematis dan masif berdasarkan jenis yang artinya keberadaannya sekecil apapun harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis TSM karena akibat dan pelakunya yang menyerupai money politics ketiga nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Paslon 2 dalam satu putaran memiliki dampak yang sangat luas karena menimbulkan abuse of power yang terkoordinasi yang dilakukan oleh seluruh instrumen kekuasaan aparat menegak hukum dijadikan alat kampanye dan pengontrol masa kementerian dijadikan pembantu Presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal yang mana penolakan akan berujung pada pencopotan atau penyidikan dan kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara di mana masing-masing diberikan target bahwa Paslon 2 harus mendapatkan lebih dari 50% suara jika tidak maka bantuan sosial tidak disalurkan dan aparat akan memproses mereka secara hukum pertanyaan keempat yang akan pemohon jawab adalah apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi pada Pilpres 2024 bagi perolehan suara Paslon nomor 2 dampak utama dari dilakukan nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara Paslon 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi Presiden Joko Widodo ada 3 hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut pertama bantuan sosial yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa yang menurut kajian Edward Aspinel dan Ward Berencourt sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei LSI Pasca Pilpres 2024 hal kedua adalah bantuan sosial diatribusikan kepada sosok pribadi Presiden Joko Widodo sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Umum Pan yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan maupun Ketua Umum Partai Golkar yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto hal ini seolah diafirmasi dengan pembagian bantuan sosial langsung oleh Presiden Joko Widodo di pelbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia ketiga pengatribusian Presiden Joko Widodo kepada Paslon 2 yang terbukti dari pernyataan Ketua Umum Pan yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo dan karenanya perlu untuk memilih Gibran Raka Buming Raka selaku anak dari Presiden Joko Widodo maupun pernyataan Gibran Raka Buming Raka untuk melanjutkan seluruh program Presiden Joko Widodo yang ada termasuk bantuan sosial dengan pengatribusian dengan pengatribusian ini maka terjadi penjangkaran atau anchoring di benak masyarakat bahwa pasangan calon nomor 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagaimana terbukti dari survei yang dilakukan populisenter yang menemukan bahwa mayoritas responden atau sekitar 55,7% menilai paslon 2 paling mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo bahkan elektabilitas Prabowo Subianto meningkat dengan kehadiran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil Presiden dari Prabowo Subianto Presiden Joko Widodo menguatkan persepsi publik mengenai keberpihakannya kepada paslon 2 dengan tidak menyangkal dan tidak mengklarifikasi keberpihakannya bahkan Presiden Joko Widodo bersikeras bahwa ia berhak untuk berkampanye dan berpihak sebagaimana disampaikannya pada tanggal 27 Januari 2024 saat sedang berdiri bersama dengan Prabowo Subianto Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pertanyaan kelima yang akan pemohon jawab adalah apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi bangsa Indonesia Ada tiga dampak nyata yang terjadi akibat nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo Pertama rusaknya demokrasi di Indonesia karena kontestasi politik yang terjadi bukan lagi kontestasi yang sehat melainkan hanya kedok untuk menempatkan orang yang dikendaki menuju kekursi kekuasaan hal ini melanggar Maksim Fox Populi Fox Day memunculkan apatisme pemilih dan mendegradasi kepercayaan publik pada institusi pemerintahan yang ada dampak kedua munculnya pertunjukan bobroknya etika politik oleh penguasa dengan adanya nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ada tiga sumber etika yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo etika politik yang bersumber dari hukum khususnya undang-undang administrasi pemerintahan dan undang-undang penyelenggaran negara bebas KKN etika politik yang bersumber dari tujuan bernegara dan juga etika politik yang bersumber dari sumpah jabatan Presiden pelanggaran etika ini faktanya memicu reaksi keras tak hanya dari sivitas akademika namun juga dari pemuka agama serta elemen masyarakat lainnya yang sayangnya semuanya diabaikan dampak ketiga dari nepotisme ini adalah munculnya pelanggaran lanjutan sebagai akibat dari contoh pelanggaran yang dilakukan atau bahkan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo abuse of power yang dilakukan selama Pilpres 2024 tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia yang dilakukan oleh Polri TNI kementerian dan lembaga pemerintah daerah dan bahkan pemerintah desa hal ini sudah mendapatkan sorotan khusus dari Komnas HAM di dalam catatan Komnas HAM atas penyelenggaraan Melus Rentak 2024 izin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih silahkan waktunya tinggal 30 menit lagi 29 menit tepatnya ya terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia sehubungan dengan